Halo sahabat-sahabat Halo sahabat-sahabat semua Perkenalkan nama saya Dimasen Alvanani Saya Lilis Muflica Kami dari UKPM, Unit Kegiatan Penalaran Mahasiswa Jadi gini sahabat-sahabat Kami disini akan menceritakan Apa sih UKPM itu Dan kegiatannya apa aja Apa saja keuntungan yang didapat ketika nanti Kalian bergabung di UKPM Nah bener banget nih Jadi buat kalian yang ingin tahu apa sih UKPM itu Yuk ikuti perjalanan kami Halo sahabat-sahabat Halo Perkenalkan ini sahabat Syairin Sebagai koordinator devisi jurnalistik Apa aja sih kegiatan devisi jurnalistik itu Oke baik Terima kasih sahabat Lilis Jadi di devisi jurnalistik sendiri Kita memiliki beberapa rutinan kajian Terkait jurnalistik Nah di devisi jurnalistik sendiri Kita akan sama-sama belajar tentang Menulis berita Dan juga belajar tentang Liputan-liputan Dari beberapa kegiatan kita Kita dokumentasikan Dan kita publish di Instagram kita Express UKPM Dan juga di web UKM Penalaran Seperti itu Oke terima kasih sahabat Syairin Atas penjelasannya Mengenai devisi jurnalistik Oke Jadi Kita juga akan Dari devisi jurnalistik sendiri Akan memancara Kepada beberapa koordinator Di devisi yang ada di UKM Penalaran Kita akan mengenalkan kepada Teman-teman mahasiswa baru Dan juga Seluruh mahasiswa STKIP Apa sih yang mengharuskan kita Gabung di UKM Penalaran Di UKM Penalaran itu ada apa saja sih Nanti kita akan sama-sama Diskusi terkait hal itu Perkenalkan nama saya Syairin Masilah Dari devisi jurnalistik UKM Penalaran STKIP PGRI Jumbang Jadi Selain devisi jurnalistik Kita akan sama-sama mengenal Para koordinator devisi Yaitu ada Devisi Karya tulis ilmiah Ada devisi sastra Dan juga Intek Pro Nah Kita akan sama-sama langsung Berinteraksi Dengan para koordinator Yaitu ada Sahabat Luki Sebagai koordinator KTI Dari devisi KTI Oke Sahabat Luki Kira-kira Apa sih yang mengharuskan Teman-teman ketika Gabung di UKM Penalaran Dan memilih Devisi Karya tulis ilmiah Jadi Buat sahabat-sahabat semua Khususnya Buat mahasiswa baru Yang saat ini Sedang Bergabung di STKI DTG Perlu kalian ketahui Ketika nanti Kalian bergabung Di UKM Khususnya Ketika kita Eh Ketika kalian bergabung Di devisi KTI Itu akan banyak sekali Keuntungan yang akan kalian dapatkan Salah satunya Sebagai mahasiswa Nantinya kita Pasti butuh Yang namanya Menulis makalah Paper Kemudian tugas akhir kita Yaitu skripsi Nah Semuanya itu Adalah merupakan Tulisan yang mana Masuk ke dalam Ruang lingkup Karya tulis ilmiah Sehingga ketika Kalian bergabung Dengan devisi KTI Itu akan sangat Membantu sekali Bagi kalian Sebagai mahasiswa Baik Sahabat Luki Kira-kira kegiatan Sejauh ini Dari awal Sahabat Luki Masuk di UKM Penalaran Sampai saat ini Apa aja sih Kegiatannya Ketika bergabung Di devisi KTI Untuk kegiatan sendiri Itu ada banyak Sekali ya Nah Untuk kegiatan rutin kami Itu ada Yang namanya Kajian ilmiah Nah Kajian ilmiah ini Tidak hanya Dikhususkan Untuk kita Belajar tentang Bagaimana Penulisan makalah Paper Atau karya tulis Yang lainnya Tapi juga Dikhususkan Untuk Menulis proposal PKM Kemudian proposal KBMI Nah Proposal PKM Dan KBMI Ini adalah Dua program Yang sangat Bagus sekali Untuk diikuti Mahasiswa Karena kedua program Tersebut itu Adalah program Kemendik Putri Step Sahabat Luki PKM dan juga KBMI itu Apa sih Bisa sedikit Dijelaskan Ke kami Oh ya Untuk Mahasiswa baru Mungkin belum Begitu tahu ya Apa sih PKM itu Apa sih KBMI itu Jadi PKM itu Adalah program Kreativitas Mahasiswa Yang mana Nanti kalian Para mahasiswa Dituntut Untuk membuat Suatu inovasi Nah Inovasi itu Nanti Bisa kalian Tulis Dalam sebuah Karya tulis Tersebut Untuk diajukan Ke Kemendik Putri Step Nah Apabila Kalian nanti Lolos Atau didanai Maka kalian Akan Bisa melanjutkan Inovasi Yang sudah Kalian Dusukan Jadi Apa sih Yang mengharuskan Kita mengikuti KBMI Adakah hal menarik Di KBMI Nah Kalau tadi PKM Sekarang KBMI KBMI Ini Sama PKM Hampir Hampir Sama Tapi Tidak Sama Jadi Kalau KBMI Ini Itu Adalah Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia Nah Buat Kalian Yang sudah Punya Usaha Entah Itu Usahanya Masih Kecil Atau Udah Gede Itu Bisa Banget Diajukan Di Program KBMI Kenapa Karena Ketika Kita Mengajukan Di Program Tersebut Kemudian Kita Lolos Didanai Itu Kita Akan Diberikan Sejumlah Dana Yang Mana Dana Tersebut Bisa Kita Gunakan Untuk Mengembangkan Usaha Kita Nah Contohnya Disini Saya Alhamdulillah Sedang Mengikuti Program KBMI Dengan Produk Delaku Diset Labu Puning Nah Alhamdulillah Lolos Juga Dan Saya Bersama Tim Akhirnya Bisa Mengembangkan Produk Tersebut Atau Usaha Tersebut Dengan Menggunakan Dana KBMI Wah Sepertinya Menarik Sekali Kalau Kita Gabung Dengan Devisi Karya Tulis Ilmiah Oke Kita Akan Berkenalan Dengan Koordinator Devisi Sastra Sahabat Diri Rian Pambudi Baik Sahabat Diri Kira-kira Ketika Nanti Teman-teman Mahasiswa baru Ada yang Gabung Di UKM Apa Yang Mengharuskan Sahabat-sahabat Memilih Devisi Sastra Oke Baik Bagi Kalian Mahasiswa baru Di STKI BKR Jombang Yang Tentunya Memiliki Kesukaan Di bidang Kesusastraan Mari Bergabung Bersama Kami Di Devisi Sastra UKM Penalaran Kenapa Kalian Harus Bergabung Berhenti Devisi Sastra UKM Penalaran Di sini Kalian Akan Belajar Bagaimana Untuk Mengembangkan Kemampuan Menulis Dari Sahabat-sahabat Oke Sahabat Jadi Kira-kira Apa Kegiatannya Selama Ini Di Devisi Sastra Jadi Gini Sahabat Untuk Program Yang Ada Devisi Sastra Kita Telah Banyak Melakukan Kegiatan Seperti Ada Yang Namanya Dapur Sastra Dapur Sastra Ini Kegiatan Rutinan Di UKM Penalaran Dapur Sastra Tentunya Jadi Ini Adalah Kajian Untuk Sahabat-sahabat Di bidang Ketusastraan Baik Itu Nanti Di bidang Puisi Baik Di Cerpen Kuot Maupun Di Novel Kemudian Ada Juga Kajian Kajian Apa Si Kelas Bimbingan Kelas Kelas Kecil Nantinya Terah Ini Untuk Menuju Pada Apa Si Kelas Intensif Untuk Dipublikasikan Di Media Sosial Baik Koran Dan Media Terkait Oke Selanjutnya Ada Devisi Intek Pro Yang Terbilang Cukup Mudah Di UKM Penalaran Yang Saat Ini Sedang Dikoordinator Oleh Sahabat Yesi Baik Sahabat Yesi Kira-kira Apa Yang Mengharuskan Teman-teman Masuk Ke UKM Dan Memilih Devisi Intek Pro Sahabat Di Devisi Pro Ini Bisa Belajar Desain Bisa Belajar Leo Juga Bisa Belajar Editing Video Kita Ini Ada Kegiatannya Itu Ada Kelas Layout Ada Kelas Desain Juga Kelas Editor Di Divisi Intek Pro Ini Bisa Dibilang Itu Sebagai Finishing Dari Karya-karya Sahabat Divisi Divisi Yang Lain Seperti Kita Ada Layout Majalah Majalah Itu Kan Hasil Produksi Dari Divisi Juna Juga Ada Layout Anthology Anthology Cerpen Dari Divisi Sastra Terus Juga Kita Ada Editing Video Nanti Rencananya Mau Dipublikasikan Di Channel Youtube Dari UKM Penalaran Seperti Itu Pengen Jadi Jurnalis Dan Reporter Yang Keren Mau Loles Program Diktir Dan Punya Banyak Prestasi Mau Nulis Dan Punya Banyak Karya Mau Jago Layout Dan Editing Semuanya Ada Disini Mari Bergabung Bersama Kami Di UKM Penalaran Salam Penalaran Mahasiswa Keren Mahasiswa Berkarya Untuk Review Pada Video Kali Ini Like Ajar Kalau Ini Videonya Bermanfaat Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Bantu Aku Mencapai 1000 Subscriber Pertama Di Tahun Ini Oke Terima Siapa Nonton Bye Bye